Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi kesama Mimin Awi Di chapter sebelumnya Rebound Overcode Hing Yun diacak Shoshuan Err ke Fak Silehing dan diperkenalkan Dengan Dia Heng Wang Dia Heng Wang pun Membawa Hing Yun Untuk berkeliling di Sekte Leng Hing Selain itu dia juga Memberikan token Agar diletakkan Di ikat pinggangnya Dia akan memagiskan Apakah Hing Yun benar-benar Alchemist tingkat 5 Hing Yun pun hanya menjawab Apakah dia tidak melihat seperti itu Seperti itu Dan Geng Wang tertawa Karena bukan itu maksudnya Karena Hing Yun tidak tahu banyak Tentang faksi Leng King Sebenarnya Sekte Hing Long dibagi menjadi 9 faksi luar dan 9 faksi luar dibagi menjadi Ling Hing Ling Wu Ling Hai Ling Di Ling Tian Ling Fang Ling Tang Ling Bai Ling Long Setiap faksi diberi peringkat setiap tahunnya Dan terakhir kali Shoshuan Err menjadi Peringkat kelima Hing Yun lantas bertanya Bagaimana cara Untuk bergabung dengan Faksi internal Jack Ng Wang menjawab Kalau orang tersebut harus Diminis di Tiga besar Sembilan Di turnamen Sembilan faksi berikutnya Meski begitu Hanya kepala dari Setiap faksi yang diisikan Berpartisipasi Di dalam turnamen Tersebut Jadi Hing Yun tidak perlu Memikirkan Nya lebih jauh Ling King sendiri Dibagi menjadi Tiga area Lotang di area terdalam Adalah Kediaman Dari Shoshuan Err Dan dia Hing Yun tidak diizinkan Masuk ke sana Kecuali dipanggil Area kedua Adalah Pavilion Treasure Seperti namanya Ada banyak sekali Harta karun di sana Yang hanya bisa Ditukarkan dengan Poin Bukan batu roh Hing Yun pun bertanya Poin tersebut Mengacu pada apa Yang Diakan Wang Lantas menjelaskan Kalau Di arah yang ditunjuknya Ada aula misi Dimana dia Mendebatkan misi Dan bila Menyelesaikannya Dia akan mendapat Sebuah Poin Setelah itu Dia akan Berjalan-jalan Di sebuah tingkat Yang penuh Dengan tiang Hing Yun pun bertanya Tempat apa itu Rupanya Disitu adalah Arena topeng Dan Di arena tersebut Seseorang dapat Bertarung sama lain Dan dia Menjadi pemenangnya Dia bisa menaruh Topengnya Di tempat yang Tertinggi Salah satu Peserta topeng Berhasil mengalahkan Lawannya Dan dia Menghina Vaksin Lingking Hanya berisi Sekumpulan Samba Hal ini Membuat Dia akan Wangwarah Dan ingin Memberikan Orang tersebut Pelacaran Namun Hing Yun Bukanlah Bukanlah Sesuatu yang Bisa Dihinanya Dengan Sangat Santai Sementara itu Orang-orang Di bawah Banyak yang Berguncing Dan tidak Tahu Kalau Ada orang Yang begitu Kuat Di fungsi Lingking Selain itu Ada seseorang Bernama Jin Siming Yang sangat Pencemburu Dan Kalau Dia tahu Kalau Lingking Ada seseorang Yang lebih Bagat Darinya Dia akan Mendapatkan Kesulitan Setelah Mengalahkan NBC Tak berguna Tadi Hing Yun Naik Ket yang Tertinggi Untuk Meletakkan Topeng Milik Dari Vaksin Lingking Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!